selamat menikmati as'adu an la ilaha illallah as'adu anna muhammad dan rasulullah Allahumma sholih ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad kamasolayta ala sayyidina ibrahim wa ala ali sayyidina ibrahim obrolan kita kali ini ya aku bilang obrolan aja ya ini tidak terlalu serius ya dan kita tidak perlu membuka-buka kitab mencari-cari ayat ya obrolan santai aja lah seperti halnya mampir ngumbi ya cuman ini saatnya sekarang sudah petang insya Allah kalau tidak ada perubahan kita tinggal menunggu keputusan pemerintah bahwa ini adalah hari terakhir puasa kita untuk tahun 2021 romadon ya kalau nanti sudah diputuskan berarti nanti malam kita sudah bisa takbiran ya cuman bagaimana mekanisme takbirannya nanti ya kita tunggulah bagaimana peraturan pemerintah oke ngobrol kita kali ini akan membicarakan tajuknya kita sebut saja fenomena mudik ya sebetulnya apa sih fenomena mudik itu ya jadi begini asal katanya dulu ya mudik itu artinya menuju udik gitu ya menuju udik udik itu mempunyai polisemi ya banyak makna cuman kalau kita lihat harafianya itu udik itu begini loh sungai itu ada udik ada hulu ya udik itu adalah bagian sungai yang dekat dengan sumbernya ya maka dia akan mengalir terus ke hulu dan akhirnya menuju laut maka hulu biasanya disebut juga dengan muara kalau kita ngaji dulu ya kita belajar juga ya di SD dijelaskan bahwa muara itu adalah pertemuan antara air laut dan air sungai ya maka disebut juga hulu gitu kemudian ternyata udik itu begini dia mengalami apa ya derivasi-derivasi makna ada yang bisa dianggap sebagai kata terbelakang ya bisa menjadi juga menunjukkan kampung bisa juga menunjukkan primitif itulah merupakan varian-varian dari diksi udik yang kita kenal lalu kalau kita hubungkan dengan mudik itu sebetulnya apa sih ya maka banyak sih ya banyak kalian bisa lihat banyak orang menjelaskan tentang definisi mudik itu jadi mudik itu begini kunjungan kunjungan seseorang ya yang dia sudah menetap di daerah lain ya kembali mengunjungi daerah asalnya pada waktu Aidul Fitri jadi Aidul Fitrinya itu hari besar keberagamannya gak bisa gak bisa dipisah ya jadi jadi itu definisi mudik itu itu bergeraknya atau kunjungan ya perjalanan ya manusia biasanya itu rombongan ya yang sudah menetap di daerah lain untuk berkunjung kembali ke daerah asalnya yang itu dilakukan pada Aidul Fitri ya atau akhir Ramadan ya dimana itu terkait terhadap hari-hari besar Islam jadi kalau misalkan ada perpindahan ya seperti yang aku bilang tadi dari dimana dia menetap ke daerah asalnya tapi itu tidak terjadi pada Aidul Fitri itu juga tidak dibilang mudik makanya seperti kajian kita yang seri-seri terdah terdahulu ya kemarin dua seri yang lalu kita sudah bahas tentang hal yang terkait dengan mudik juga ya itu mudik itu gak bebas nilai dia terkait dengan aktivitas perayaan keberagamaan tertentu yaitu Islam dia gak bebas nilai dia tidak seperti gelas kosong yang bisa diisi apapun yang kita mau enggak dia sudah ada isinya jadi kalau orang berbicara tentang mudik dia sudah tahu bahwa itu terkait dengan hari-hari besar Islam ya dan semoga dua kajian seri kita kemarin bisa menjadi sumbangsi untuk memper cepat proses ketenangan di dalam kita yang selama ini sedikit terjadi polemik berikutnya begini sebetulnya mudik itu bukan sekedar makanan bukan ya kalaupun nanti di dalam mudik itu ada proses-proses yang terkait dengan makanan itu tentu sudah menjadi natural ya karena dimanapun orang kan perlu makan tetapi sebetulnya mudik itu tidak tidak apa ya bukan masalah makanan ya filosofi mudik itu adalah kembalinya kita kepada orang-orang yang kita cintai kepada orang-orang yang kita rindukan ya dimana saatnya kita untuk saling memaafkan terutama itu adalah terjadinya pertemuan fisik ya bukan lewat alat-alat telekomunikasi sekarang misalkan WA ataupun apa itu ya atau zoom atau apa bukan itu harus ketemuannya harus fisik di darat bukan di maya di dunia nyata bukan di dunia maya juga itu ketemuan fisik di saat itulah momen Idul Fitri itulah kesempatan untuk kita saling bermaaf-maapan terutama itu adalah seorang anak meminta maaf kepada orang tuanya ya cuman secara umum itu minta maaf saling memaaf-maafkan antara yang tua dan yang muda itu itu perkembangan berikutnya tapi inti dari ruhnya adalah terutama permintaan maaf seorang anak terhadap orang tuanya jadi momen itu menjadi sakral meskipun itu lahir dari proses budaya bukan dari proses teologis bukan cuman itu dikaitkan dengan teologis yaitu Idul Fitrinya itu proses budaya dan yang punya itu adalah Islam dan sepertinya Malaysia juga seperti negeri jiran punya jadi begini misalkan 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 aku aku ini sudah hidup tidak lagi di daerah asalku terpisah dengan orang tuaku terpisah dengan orang tuaku tentunya di hari Idul Fitri itu sebuah momen dimana di saat aku pulang dan bersimpu di kaki bapak dan mamaku untuk meminta maaf yang selama ini ada kesalahan yang kita perbuat dan sebuah wujud berterima kasih bagaimana orang tua kita sehingga kita bisa menjadi sekarang ini maka kalaupun diantara pewer pewer ku ada yang menemukan kemasan kehidupannya entah itu jadi pimpinan di pemerintahan pimpinan di sebuah perusahaan pimpinan di sebuah organisasi dan kau cukup punya nama atau bahkan kau berlimpah harta maka tundukkanlah hatimu tundukkan hatimu setunduk-tunduknya bahwa itu semua bisa terjadi karena hasil bagaimana orang tua kita bapak dan mamakmu mendidikmu sehingga kau berhasil maka di saat idul fitri itulah kita memohon maaf kalau dulu aku ketika orang tua aku masih sugeng masih hidup itu ya jawa itu namanya tradisi sungkeman bersimpu bersucut dilutut di kaki orang tua kita untuk memohon segala maaf agar meridoi kehidupan kita jadi mudik itu bukan sekedar pertemuan biasa dan bukan sekedar makan ada filosofi yaitu pertemuan dimana kita saling memaafkan saling melepas rindu coba kamu bayangkan ketika kamu ada di daerah lain sementara ibumu ada di desa mamakmu bapakmu ada di desa yang sekarang sudah tua dan ketika tidur selimutnya tersingkap pernah keangguh berpikir siapa yang akan memenai selimutnya supaya dia tidak kedinginan bayangkan ketika kita kecil dulu selalu diperhatikan supaya kita tidak kedinginan sekarang begitu kita sudah dewasa sudah besar kita hidup terpisah dan orang tua kita di desa hanya berdua pernahkah kamu berpikir ketika selimut mamakmu selimut bapakmu tersingkap lalu siapa yang akan membenahkan selimut itu agar mereka tidak kedinginan maka mudik itu adalah sesuatu yang sangat tinggi filosofinya meskipun itu lahir dari sebuah budaya jangan biarkan jangan biarkan bapakmu jangan biarkan mamakmu tersiksa oleh kerinduan untuk bertemu kamu ya maka disitu sebetulnya intipati dari mudik itu ya agar kita minta maaf kepada orang-orang tua kita ya terutama bapak baru kepada teman-teman kita jadi intinya jangan biarkan orang tua kita tersiksa rindu tapi seperti yang kita tahu memang keadaan menjadi serba sulit karena adanya wabah maka kita tunggu saja bagaimana keputusan pemerintah kalaupun memang pemerintah tetap memutuskan untuk tidak menginjilkan adanya mudik kita harus taati dan kita harus memberikan penjelasan yang sekiranya tidak terlalu sulit sehingga bisa diterima dipahami oleh orang tua kita ya tapi intinya seandainya kita tidak tahu apakah ada perubahan kebijakan seandainya diperbolehkan mudik nanti pulak lah kalian pulak peluk bapak bapak kalaupun kau sekarang sukses gak ada artinya gak ada apa-apanya kalau kamu banggakan suksesanmu itu dengan melupakan jasa orang duamu jadi itu yang bisa aku sampaikan sekali lagi filosofi mudik itu bukan pada makanannya tetapi pada pertemuannya bagaimana kita saling bisa bertatap muka setelah sekian tahun namanya kita tidak ketemu memang ada telepon ada WA tapi itu kan tetap ada pertemuan maya ya itu yang bisa aku sampaikan semoga kalian cuma memahami dan semoga juga kebijakan peminta kita bisa mengambil kebijakan yang terbaik kita sama-sama mendukung apapun yang diambil pemerintah cuma kita selalu mendoakan semoga kebijakan itu diambil kebijakan yang terbaik karena mudik itu filosofinya bagi kita sangat tinggi sekali seperti yang aku jelaskan itu dari aku ya mohon maaf kalau ada aku memang gimana ya makanya aku pesankan kalau kalian masih punya orang pula pulang karena nanti kalau sudah meninggal paling hanya penyesalan ambilin disulit dua paling paling hanya penyesalan mumpung masih hidup pulang usahakan jenguk jangan jangan kau biarkan orang tuamu bayangkan ketika orang tuamu dua-duanya sudah tua dan dia duduk di teras rumah dengan tatapan yang kosong ke depannya hanya menunggu dan menunggu kedatangan anaknya anda yang dulu dibesarkan ketika kecil di asu sudah besar meninggalkan yang satu demi satu maka jangan biarkan orang tuamu tersiksa dalam kerinduannya datang tetapi kalau misalkan tidak ada perubahan kebijakan dari pemerintah ya berikanlah penjelasan yang baik semoga orang tua kita bisa menerima itu itu dari aku Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati